Halo salam rahayu teman-teman ini saya sedang di kampung halaman membantu bule atau adik dari ibu saya ya dari mboe Ini sedang panen singkong dan nanti kita akan melihat bagaimana bule saya Lekna masak bandem Bandem ini adalah olahan dari singkong ini sampai hari ini Lekna masih menjual bandem dan dulu ibu saya atau mboe juga pedagang bandem sebelum merantau ke Jakarta Mari ini sudah selesai kita angkat singkongnya Hai kukus sampai mateng belum ya belum matennya belum mateng Sampon mateng ya lempuk Hai Kisah Iya Hehehe Lu anak lonjuran tutup Berapa anak meda ya tepat Berapa menit 10 menit Duit Iki kan dapat lagi tutup lonjuran Siang Pertanyaan Pakai garam ya ya Bumbu bebst kita tabur garam sedikit bibit wte ya enggak dipanggil ya enggak sama nih gue yang waktu jualan dulu mbaknya jangan ini dia sampai pintar enggak lah bukan bandem dulu tahun berapa tuh mbaknya jualan bandem yukarek ngitung gua menang jakarta perang tahun 40 tahun apa eh 45 tahun ya bar bakul bandem terus enak jakarta sebab pesel juga ngelipang di barangnya lah gue tau sebronjong sekadut-sekadut aku naik tuku ini nge-nge asyng ten antri-antri di ada yang mana tempatnya cuman ini nge-tuku tau saiki naik kaporo ini seburang ini ada yang ada yang yang ini ini ada yang Hai maksudnya kusang pekerja gue zaman dulu pakai plastik juga gini pakai apa nah setelah dibentuk bulat-bulat seperti ini ya lalu panaskan minyak saya menggorengnya kita menggunakan star pen dari stain cookware ini pennya anti lengket ya teman-teman nah udah mulai panas minyaknya kita siap-siap masukkan ini bandemnya yang sudah dibulat-bulatin seperti ini nah kita masukkan satu persatu catatannya minyak harus dalam kondisi panas sekali ya supaya bandemnya tidak hancur pada saat digoreng jadi kalau minyaknya itu belum tua istilahnya ya nanti bandemnya itu akan ambiar saat digoreng nah ini udah membuk-mumbuk ya kita akan goreng sampai warnanya kuning kecoklatan teman-teman yang naksir star pen five in one jadi ini tiga pen ya dua tutup ukurannya ada yang besar sedang dan kecil bisa dicek di instagramnya stain cookware nah ini teman-teman ini udah saya bolak-balik ya warnanya masih putih kita tunggu sampai kecoklatan nah kelebihan panci star pen ini adalah bisa digunakan di berbagai jenis kompor ya kompor gas kompor listrik atau kompor induksi nah ini udah mulai coklat tua warnanya siap-siapkan kita angkat wow nah ini terjadi kesalahan ya dia agak pecah ini kata lena karena tadi saat minyaknya sangat panas tidak diturunkan dulu suhunya jadi catatannya nah hasilnya seperti ini cantik banget mari kita icipin nah dalamnya seperti ini jadi mirip ketuk goreng ya mari kita cobain rasanya nah wah ini adalah makanan mewah semasa kecil saya rasanya enak banget terutama aroma ketemu bawang goreng dan gulangnya tuh sedap nah teman-teman demikian resep kali ini resep jadu sekarang udah langka ya terutama kalau di kota ya bandem goreng ala le nah selamat mencoba tadaaa 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 selamat mencoba